Halo semuanya, welcome to CDC channel de Cappuccino Kita masih dalam topik kolonialisme Portugis nih guys Kali ini kita akan menceritakan tentang perlawanan Maluku terhadap Portugis Tanpa berlama-lama lagi, yuk kita mulai Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque mengirim Antonio Albro dan Francisco Serrao untuk memimpin armadanya untuk mencari jalan ke tempat asal rempah-rempah di Maluku Sepanjang perjalanan, mereka singgah di Madura, Bali, dan Lombok Dengan menggunakan nahkoda-nahkoda Jawa, armada itu tiba di Kepulauan Banda, terus menuju Maluku Utara, sampai tiba di Ternate pada tahun 1512 Pada tahun 1513, setelah menjalin persahabatan dengan penduduk dan raja-raja setempat di Pulau Ternate Portugis diberi izin untuk mendirikan benteng di Pikaoli, Negeri Hitulama, dan Mamala di Pulau Ambon Awalnya, kedatangan Portugis di Maluku hanya sebatas perdagangan, terutama rempah-rempah Tetapi lambat laun, Portugis menjadi serakah Dan melakukan hal-hal berikut yang membuat rakyat Ternate maupun Maluku sengsara Hal-hal tersebut adalah, yang pertama, menerapkan sistem monopoli Yang kedua, mematok rendah harga cengkeh Yang ketiga, melarang penduduk berdagang rempah-rempah dengan bangsa lain Keempat, menangkap kapal-kapal dagang penduduk Kelima, menembaki kapal-kapal dari banda yang hendak membeli cengkeh Selain itu, Portugis juga melakukan penyebaran agama katolik secara paksa Dan mencampuri urusan internal kerajaan Tidak tahan dengan sikap Portugis, seluruh rakyat Maluku pun bangkit melawan Portugis Rakyat itu adalah rakyat Maluku yang pertama melakukan penyerangan terhadap Portugis Penyerangan ini dilakukan pada tahun 1520 dan 1525 Dan berhasil mengalahkan Portugis Pada tahun 1533, Portugis mencoba menghasut Hatiwe di Hitu bagian selatan untuk menyerang Hitu Tetapi, sebelum penyerangan itu terjadi, pasukan Hitu menyerang Hatiwe terlebih dahulu Dengan pasukan bantuan dari Jepara Portugis pun kalah dan senjatanya dirampas oleh pasukan Hitu Pada tahun 1537 dan 1570, pasukan Hitu dan Portugis kembali terlibat dalam pertempuran sengit Pada tahun 1574, dengan bantuan dari pasukan Seram Barat Pasukan Hitu akhirnya mampu mengusir Portugis Pada awalnya, Ternate bekerjasama dengan Portugis untuk berperang melawan Tidore Tetapi ketika Portugis melanggar kerjasama dengan menetapkan sistem monopoli Penyebaran agama katolik secara paksa Dan melanggar kedaulatan-kedaulatan para sultan Peperangan melawan Portugis pun mulai dilancarkan Tidore bergabung dengan Ternate untuk mengusir Portugis Dan memburut Tristoa de Altaida Salah satu pejabat Portugis yang sering bertindak kasar terhadap sultan-sultan Tristoa meminta bantuan Antonio Galvao yang berada di Malaka Dan pada tahun 1556, armada Galvao berhasil memukul mundur pasukan Tidore Pada tahun 1559 sampai 1567 di Ternate Sultan Hairun pun mengutus putra-putranya untuk menjadi panglima dan berperang melawan Portugis Pada tahun 1565, Sultan Hairun pun mulai melakukan penyerangan Sultan Hairun terus menggempur benteng-benteng Portugis hingga membuat Portugis terdesak Perang dimenangkan Ternate, wilayah Ambon direbut Sehingga Portugis pun memohon damai dan disambut baik oleh Sultan Hairun Portugis tetap diizinkan berdagang di Ternate dan bersaing dengan pedagang-pedagang lain secara bebas Hak-hak istimewa mereka terkait monopoli dagang pun dicabut Tetapi ternyata, Portugis hanya berpura-pura damai demi mengulur waktu untuk memulihkan kekuatan Pada tanggal 25 Februari tahun 1570 Gubernur Portugis Lopez de Mesquita mengundang Sultan Hairun ke benteng Sao Paulo Untuk merayakan hubungan Portugis dan Ternate yang makin membaik Tetapi Sultan Hairun yang hanya ditemani segelintir pengawal langsung dibunuh dan mati mengenaskan Pada tahun 1570 inilah perlawanan lanjutan yang lebih besar dari rakyat Maluku pun terjadi lagi Dan putra Sultan Hairun yang bernama Sultan Ba'abulah memimpin peperangan tersebut Sultan Ba'abulah juga memperkuat persatuan dengan Tidore Dengan pernikahan antara Sultan Ba'abulah dengan adik dari Sultan Tidore Beliau juga menjalin hubungan dengan Jailolo, Sula, dan Ambon untuk bersama-sama menggempur Portugis Sultan Ba'abulah pun mengepung benteng Sao Paulo dengan 2.000 kora-kora dan 120.000 prajurit Dan mengirimkan armadanya ke Ambon untuk memburu Portugis Keadaan Portugis pun semakin terjepit Balabantuan dari Malaka tidak bisa datang dikarenakan pada saat itu Malaka sedang dikepung oleh Kesultanan Aceh dan Jepara Pada tahun 1575, Sultan Ba'abulah pun berhasil mengusir Portugis dari Ternate Jadi itulah guys perlawanan Maluku terhadap Portugis Dan ternyata perlawanan rakyat Maluku terhadap Portugis ini dimanfaatkan oleh Belanda Untuk menjajakkan kakinya di Maluku Sehingga pada tahun 1605, Belanda berhasil memaksa Portugis untuk menyerahkan pertahanannya di Ambon Kepada Stephen van der Hagen dan ditidore kepada Cornelis Sebastians Portugis pun diusir dan kemudian menetap di Timur-Timur Jadi itulah guys video kita kali ini Kita mohon maaf jika ada informasi yang kurang maupun salah Beritahu kami di kolom komentar di bawah ya Yang terakhir jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol lonceng Jadi kalian tahu kapan kita upload video baru Klik juga tombol like dan share video ini ke seluruh social media dan teman-teman kalian semua See you in our next video guys, bye-bye